Jujur ya, selama gue waktu settingan-settingan waktu itu kan jadi dia ya Lucinta Luna membuat pengakuan mengejutkan soal identitasnya jika selama ini mengaku perempuan dan tunjukkan identitasnya sebagai pria bernama Muhammad Fatah Sebagaimana diketahui bahwa selama ini Lucinta Luna tak pernah mau mengakui bahwa dirinya adalah seorang pria Lucinta Luna selalu berdali bahwa dirinya adalah wanita tulen sejak lahir Namun di depan Boy William, ia mengakui semuanya Sosok berambut panjang yang selama ini dikenal dengan bentuk tubuhnya yang seksi ini Telah mengaku bahwa ia sejatinya adalah seorang pria bernama Muhammad Fatah Ia memastikan bahwa selama ini wanita bernama Lucinta Luna tidak pernah ada dan hanya dibuat settingan semata Mengutip Youtube BW pada selasa 26 Oktober 2021, tampilannya pun berubah Kini Lucinta Luna bergaya lelaki tulen Tak lagi terlihat tubuhnya terbalut seksi dengan pakaian ketat dan make up wajah dan rambut panjangnya Memakai jaket hoodie hijau, rambut cepak dan celana jeans Suaranya pun berubah berat, tak ada lagi suara mendayu Lucinta Luna Bahkan ia pun menolak dipanggil Lucinta Luna Mereka pun berkenalan ulang, Lucinta Luna tegas menyebut namanya Muhammad Fatah Berpenampilan bak wanita tulen dan terus berpura-pura untuk waktu yang lama Muhammad Fatah mengaku sangat kelelahan Akan tetapi ia harus bertahan demi mengais rezeki dari dunia hiburan Muhammad Fatah tampaknya baru menyesali semua perbuatannya Dan mengaku ingin kembali mengubah bentuk badan seperti layaknya seorang lelaki Di akhir videonya, Boy William sempat membahas soal Kodrat Secara tiba-tiba Fatah melepas wignya dan sosok Lucinta Luna kembali muncul Rupanya semua pengakuan Fatah hanyalah candaan alias prank dari sang aktris Tak percaya dengan pengakuan sang aktris, Boy lalu menanyakan siapa yang mengisi suara Fatah Kemudian muncul sosok pria bernama Yanto dari ruangan lain yang membawa mikrofon Kepada Boy, Yanto mengaku sudah bekerja untuk Lucinta selama 3 tahun terakhir Yanto juga meregaskan jika majikannya itu adalah wanita tulen Terima kasih telah menonton!